Sementara itu rumah Mustafa pelaku penembakan di kantor MUI Pusat di Kabupaten Pesawaran Lampung dijaga ketat polisi. Tampak garis polisi mengelilingi rumah pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di rumah pelaku. Menurut Kepala Desa, pelaku Mustafa sehari-hari bekerja sebagai petani dan tinggal bersama istrinya. Di MUI warga saya itu memang betul, itu warga saya. Cuman kalau melihat keseharian dia sangat normal dan perilakunya sehari-hari sama-sama seperti kita pada umumnya. Di kita sehari-hari dia bekerja sebagai petani dia, petani coklat.